Intro Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, Agustan Saining Esut MSI menyampaikan kebanggaan atas prestasi Kalimantan Tengah yang berhasil meraih juara umum ketiga dalam MTQ Nasional Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, Agustan Saining yang juga ditunjuk sebagai Ketua Kevila mengungkapkan bahwa pencapaian Kalimantan Tengah sebagai juara umum ketiga di ajang MTQ Nasional merupakan prestasi besar Ini menjadi pencapaian pertama kalinya bagi Kalimantan Tengah masuk dalam sepuluh besar, bahkan meraih peringkat tiga Nasional Agustan menjelaskan bahwa persiapan yang matang telah dilakukan untuk meraih hasil ini Salah satunya adalah dengan mengundang Dewan Hakim Nasional untuk memberikan pelatihan intensif kepada anggota Kevila Pelatihan tersebut berlangsung selama tiga hari pada bulan Oktober Tepatnya pada tanggal 13 hingga 15 Oktober di mana para peserta mendapatkan pebakalan tentang jabang-jabang lomba yang akan diikuti Agustan berharap para peserta yang telah berprestasi dalam MTQ Kopri ini tidak berhenti di sini Tetapi terus meningkatkan kemampuannya agar dapat bersaing lebih baik di ajang-ajang mendatang Seperti di Makassar dan Maluku Utara dalam dua tahun ke depan Terima kasih, Alhamdulillah, Masuk Reba Salam MTQ Nasional ini Ketua Tulang, saya ditunjukkan sebagai Ketua Kevila Kita memperoleh juara umum tiga Nasional Ini merupakan prestasi yang membanggakan Karena kita jangankan 10 besar, 20 besar saja belum pernah Dan ini kita juara umum tiga Alhamdulillah kami sudah memberitahu rekan-rekan Kapila Untuk terus meningkatkan prestasinya Agar dua tahun ke depan Baik di Makassar, maupun nanti di Maluku Utara Bisa lebih berprestasi lagi Persiapannya sebelum MTQ ini Kita sudah mengundang Dewan Hakim Nasional Untuk memberikan semacam diklat, pelatihan kepada kawan-kawan Kapila Terkait dengan cabang-cabang yang akan dilombakan Sejak selama tiga hari pada bulan Oktober kemarin Ya, kita 13-15 Oktober kalau tidak salah Kita mengundang Dewan Hakim Nasional Kemudian Dewan Pakang Untuk memberikan diklat kepada kawan-kawan Kapila Diharapkan kawan-kawan yang sudah mengikuti Berperi ini terus meningkatkan prestasinya Dan jangan berhenti sampai di sini Untuk kalten berkah Prestasi ini diharapkan dapat memotivasi kalifah Kalimantan Tengah Untuk terus berlatih dalam meningkatkan kemampuan mereka Agusan menekankan bahwa persiapan matang Dan berhukungan dari berbagai pihak Akan terus dilakukan untuk mencapai hasil yang lebih gemilang Di masa mendatang Dari Kalimantan Tengah, Didi melaporkan Sampai jumpa di video selanjutnya